Lagi ngecek mobil baru Lagi ngecek mobil baru Aduh Assalamualaikum saya Lesti Untuk teman-teman semuanya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Hai hai guys Ketemu lagi di Perleslaran Kabar terbaru Terupdate tentang Lesti dan Wilar Tentu kalian selalu penasaran Dan mau nunggu-nunggu Kabar bagaimana Idola dan kesayangan kita ini Lesti dan Wilar Yang selalu mencuri perhatian Kita semua Berakhirnya syuting Mini seri Cinta Nikita SCTV Akhirnya menjadikan Ariski Wilar pun Merubah penampilannya Yang awalnya Rambut DE Panjang dan Pira Akhirnya Rizki Wilar Hari ini Memotong rambutnya tersebut Ya Nampak Ia mulai Merapikan rambutnya Dan Merubah penampilannya Yang sebelumnya Gondrong banget Hingga akhirnya Terlihat Terlihat Ketika Sediri Nelpon Pada Video call-an Sama Izar dan Hudi Revan Terlihat Rambut Bangdi Udah rapi Dan kelihatan Tambah ganteng Dan keren banget Apalagi dia sekarang Lagi Nawal Dan beli mobil Baru Apakah mobil tersebut Akan dihadiahkan Pada Kekasih Hatinya Siapa lagi Kalau bukan Dedik cantik Ini guys Tentu Kita pada Penasaran Dan bertanya Tanya Hadiah untuk Siapakah Mobil baru Dari Rizki Wilar Tersebut Kenapa Rizki Wilar Membeli Mobil lagi Untuk Siapakah Mobil baru Tersebut Tentu saja Seperti yang Disampaikan Oleh Moreno Bahwa mobil tersebut Dikasih Nama Tukiem Ya Tukiem adalah Nama Cewek Kita Jadi Travelling Dan Salfok Dengan Nama Serta Penampilan Baru Bang B Yang tambah Keren Dan Nama Mobilnya Yang Ngediem itu Bikin kita Juga Jadi Penasaran Apakah Benar Mobil tersebut Akan Dihadiahi Kepada Kekasih Hatinya Lesti Kejora Atau Untuk Koleksi Saja Tetapi Sepertinya Mobil tersebut Sama Dengan Milik Dari Rizky Bilar Sendiri Yakni CRV Cuman Warnanya Aja Yang Satu Warna Hitam Yang Satu Warnanya Putih Ini Semakin Membuat Kita Semua Pada Traveling Tentu Pada Mengira-ngira Untuk Siapakah Mobil Bang B Bagaimana Dengan Naruto Masih ada Mobil Naruto Tersebut Jadi Kita Semua Pada Penasaran Tentunya Banyak Anggapan Dan Anemo Yang Berkembang Di Masyarakat Bahwa Mobil Itu Akan Dihadiahkan Akan Disiapkan Untuk Lesti Nantinya Apabila Dia Sudah Menjadi Istrinya Tentu Ya Tinggal Menunggu Waktu Tahun 2021 Tak Sampai Satu Bulan Hitungannya Dan Tentu Itulah Yang Menjadikan Kita Semakin Penasaran Lalu Bagaimana Kira-kira Menurut Kalian Ayo Kalian Duga Untuk Siapa Pertama Mimin Kasih Tahu Ada Yang Beranggapan Bahwa Hal itu Akan Dihadiahkan Akan Dihadiahkan Untuk Kelarganya Bapak Dan Ibu Bang B B B B B B Tentunya Atau Yang Kedua Disiapkan Untuk DDLST Dimana DDLST Biasa Dan Sering Mengendari Mobil Sendiri Itulah Yang Menjadikan Bang B Menyiapkan Mobil Khusus Untuk Calon Istrinya Tersebut Bagaimana Kira-kira Kalian Ada Dimana Atau Ada Opsi-opsi Lain Menurut Kalian Silahkan Kalian Jangan Ragu Untuk Komentar Di bawah Like Tentunya Dan Subscribe Channel Kita Jangan Kita Ini Sejaga Kesehatan Makan Teratur Tidur Yang Cukup Istirahat Yang Cukup Maksudnya Di tengah Pancarobah Iklim Sekarang Ini Oke Begitu Saja Terima Kasih Telah Menonton Yuk Bye Bye Selamat selamat menikmati selamat menikmati